Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Edith Alanas MPD selaku dosen pemimbing dan teman-teman yang saya hormati pula Saya, Miska Zidna Ilmana dari Pendidikan Kimia B 2017 Pada seminar pendidikan kimia ini akan mempresentasikan artikel yang telah saya kaji yang berjudul Creating Augmented Reality US Desert Files to Visual 3D Objects on student phones in the classroom atau membuat Augmented Reality Value SDZ untuk memvisualisasikan objek 3 dimensi pada perangkat seluler mahasiswa di ruang kelas Yang pertama pendahuluan Beberapa mahasiswa kurang memahami dalam memvisualisasikan objek 3 dimensi dalam pembelajaran Untuk itu, perlu adanya sebuah teknologi yang bisa digunakan secara efisien dan efektif dalam pembelajaran Sehingga dibuat alur kerja pembuatan objek yang lebih mudah dengan menggabungkan implementasi Apple dari format file Universal Screen Description atau US Desert Pixar dan teknik dalam mengimplementasikan di kelas dan di laboratorium Kemudian kajian teori Yang pertama Augmented Reality atau AR Jadi AR ini merupakan suatu teknologi yang dapat menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam dunia nyata Kemudian file Universal Screen Description atau USDZ Ini merupakan format file baru khusus AR yang merupakan hasil kolaborasi antara Apple dan Pixar Kemudian Tiga metode P-Mall, Blender, dan Octave Untuk P-Mall adalah perangkat lunak multiplatform untuk memvisualisasikan molekul atau biomolekul Selanjutnya Blender adalah perangkat lunak multiplatform yang digunakan oleh komunitas animasi Dan Octave adalah perangkat lunak perlisensi terbuka atau GNU untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasi numerik Kemudian metodologi penelitian Yang pertama tujuan Jadi tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui Augmented Reality atau AR dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan di laboratorium untuk membantu mahasiswa memvisualisasikan objek tiga dimensi pada materi biologi dan kimia terpadu Yang kedua subjek dari penelitian ini yaitu pada 42 mahasiswa yang sedang menjalani mata kuliah kimia umum dan biologi pengantar di Departemen ilmu K. Claremont McKenna-Pitzer dan Skrips Liberal Arts College of Claremont, California pada materi biologi dan kimia terpadu Yang ketiga metode penelitian yaitu kualitatif Yang keempat prosedur penelitian Jadi penelitian ini dilakukan dengan men-survei terlebih dahulu mahasiswa sebelum penggunaan AR yaitu dengan men-survei mahasiswa yang membawa perangkat seluler Apple atau iPad Untuk implementasi di kelas yaitu dilakukan dengan memvisualisasikan struktur DNA beruntai ganda dan mengeksplorasi ukuran inti atom relatif terhadap orbital elektron dan biomolekul Nah, pada implementasi di kelas ini dilakukan dengan Pertama, instruktur menampilkan barcode pada proyektor melalui laptop dan perangkat tambahan lainnya Lalu, instruktur dan mahasiswa men-scan barcode tersebut Dan setelah instruktur serta mahasiswa sudah men-scannya dan mendapat objek yang dimuat Lalu, dilakukan identifikasi terhadap objek tersebut Setelah itu Survei juga dilakukan setelah penggunaan AR Nah, untuk implementasi di laboratorium yaitu dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa terbiasa dalam memanipulasi objek tiga dimensi Nah, pada sesi pengajaran laboratorium ini dilakukan dengan membuat dan memanipulasi molekul fiktif dalam Pimol Setelah itu akan menghasilkan file AR pada objek tersebut Yang kelima Instrumen penelitian Jadi, pada penelitian ini menggunakan instrumen survei Dan untuk mengumpulkan datanya ini menggunakan bentuk wawancara Nah, ini merupakan contoh dari visualisasi objeknya Pada gambar pertama ini merupakan visualisasi dari DNA beruntai ganda Dan di sebelahnya ada barcode Untuk gambar B itu merupakan visualisasi dari orbital elektron Dan diketahui pula ukuran inti atom relatifnya serta di sebelahnya terdapat barcode dari objek tersebut Yang keenam adalah hasil penelitian Hasil penelitian di kelas yaitu 50% menunjukkan AR membantu mahasiswa memvisualisasikan objek tiga dimensi secara cepat di kelas Lalu 37% menunjukkan AR membantu memangkitkan minat dan 13% menunjukkan bahwa AR kurang bermanfaat daripada pandangan molekul yang statis pada proyektor untuk hasil penelitian di laboratorium yaitu 20% menunjukkan bahwa mahasiswa menemukan perangkat lunak terlalu rumit untuk membantu dalam proses pembelajaran tetapi 80% menunjukkan itu membantu mereka dalam memvisualisasikan atau mendapatkan kepercayaan diri dalam memanipulasi objek tiga dimensi selanjutnya kesimpulan jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu AR dengan format value SDZ diimplementasikan terbatas hanya pada perangkat IOS yang saat ini populer dengan banyak kelingkungan pembelajaran kemudian format value SDZ memberikan penyebaran secara cepat di kelas tanpa perlu mengunduh aplikasi lalu AR berhasil diterapkan pada perangkat seluler mahasiswa membangkitkan minat dan membantu mahasiswa dalam memvisualisasikan objek tiga dimensi dan sekian presentasi seminar pendidikan kimia dari saya terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video presentasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati